Selamat pagi semua, saya Zulfa. Saya akan memandu sesi keynote yang ketiga dengan keynote speaker yang juga luar biasa. Dari keynote pertama, kita sudah belajar bagaimana menjadi highly cited researchers dengan fokus pada talenta individu. Dengan Prof. Satrio, kita belajar bagaimana mengelola resources untuk mendorong talenta nasional melalui konsep Trihita Karana. Dan pada keynote tiga kali ini, bersama Dr. Santiku Sumaningrum, kita akan diajak untuk melihat isu pengembangan talenta dan pengetahuan ini dari perspektif yang lebih inklusif. Jadi Dr. Santi nanti akan membahas bagaimana menjamin akses yang setara untuk pengembangan talenta dan ekosistem riset terhadap kapasitas Indonesia yang sangat beragam. Namun sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan pembicara keynote kita. Seperti yang Bapak-Ibu lihat di layar, Dr. Santi Sumaningrum adalah Direktur dan Peneliti Utama Puskapa atau Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak dari tahun 2010 hingga sekarang. Beliau dosen senior Departemen Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Beliau juga asisten profesor untuk Kependudukan dan Kesehatan Keluarga, Melman School of Public Health, Columbia University dari tahun 2020 hingga sekarang. dan Dr. Santi merupakan anggota Akademi Ilmuwan Muda Indonesia di mana saya dan Dr. Santi bertemu dan sering berdiskusi. Area riset dan kepakaran dari Dr. Santi adalah tidak hanya meneliti, tetapi juga meneliti untuk memasukkan kebijakan pelindungan bagi anak dan kelompok rentan di Indonesia. Beliau juga memobilisasi kapasitas kaum muda untuk mereformasi sistem perlindungan dan perawatan sosial di Indonesia. Area riset yang lain juga pada pencatatan sipil, statistik hayati, tata kelola data, dan akses terhadap keadilan. Kita ada waktu total sekitar 30 menit hingga 11.30 nanti, jadi ada waktu sekitar 15 hingga 20 menit bagi Mbak Santi untuk menyampaikan keynote, kemudian sisanya untuk tanya-jawab. Bagi yang ingin bertanya, mohon bisa menuliskan pertanyaan dan komentar di kolom chat dengan terlebih dahulu memperkenalkan diri dan asal institusi. Bapak-Ibu, kita sambut Dr. Santi Kusumaningrum. Terima kasih banyak, Kak Zulfa. Tentunya saya harus awali dengan panggil saja saya Santi. Saya lahir bernama Santi, jadi selamanya saya bernama Santi, nggak usah pakai embel-embel yang lain. Dari pembicaraan sebelumnya, dari Pak Indra dan Pak Satrio, saya jadi diingatkan, oh saya harus punya judul ya untuk pembicaraan saya ini. Jadi saya memberi tema pada keseluruhan topik saya dalam 15 menit ke depan, sebetulnya adalah soal mendukung calon-calon rising stars di Indonesia secara inklusif. Jadi sebetulnya sudah disimpulkan duluan oleh Kak Zulfa tadi. Jadi saya akan mulai dengan sebuah cerita, teman-teman dan rekan-rekan semua. Saat teman-teman saya di Almi, sebagian menghubungi saya dan mengundang saya untuk menjadi salah satu pembicara hari ini, reaksi pertama saya adalah, dan reaksi ini sebetulnya mengujudkan diri saya sendiri, apakah saya orang yang tepat? dan apakah saya pantas untuk berbicara di samping Pak Satrio dan Pak Indra? Itu, dan dalam seberapa detik saya berpikir, jangan-jangan saya token. Karena mereka laki-laki, saya perempuan, dan saya mewakili mungkin rumpun keilmuan yang berbeda. Jadi buat saya, teman-teman, dan rekan-rekan, untuk mereka yang kenal saya, bisa bilang bahwa saya orangnya cukup percaya diri. Sehingga momen-momen keraguan seperti tadi itu sebetulnya sangat jarang terjadi. Jadi, saya akan mengantarkan materi saya dengan sebetulnya membicarakan tentang pengembangan talenta nasional dan peran aktif Indonesia di konstelasi global itu berlabuh pada refleksi saya terhadap reaksi saya yang sepersekian detik tadi. Jadi, seperti itu, dan saya akan mulai dengan mengatakan ini, teman-teman. Kita semua di sini, semua ilmuwan yang ada di ruangan ini, di luar ruangan ini, yang masih relatif muda atau lebih muda dari saya, para calon ilmuwan dan aktivis, pemikir dan pekerja pengetahuan, kita semua adalah orang yang tepat, dan kita tidak perlu menunggu dunia mengenal kita. We are all Indonesian Rising Stars. Jadi, mungkin nama kita tidak ada di slide-nya Pak Satrio dan Pak Indra tadi, tapi percayalah, kita semua adalah Indonesian Rising Stars. Dan kita siap menggedor setiap pintu kesempatan, meraih saat kesempatan itu datang, dan bekerja begitu keras untuk membuat setiap kesempatan itu bermanfaat bukan hanya buat kita, tapi juga untuk orang-orang yang ingin kita layani lewat kerja kita. Dan tentunya, kita membalasnya ke depan dengan memberi kesempatan untuk orang lain. We pay it forward. Jadi, itu sebetulnya tema pembicaraan saya hari ini. Teman-teman, cerita ini datang dari pengalaman saya membangun sebuah think tank yang bernama Puskapa, tadi sudah dikenalkan oleh Kak Zulfa, di Universitas Indonesia. Kebetulan, kemarin pada tanggal 26 Agustus, kami merayakan hari jadi kami yang ke-13. Dan saat ini, kami adalah sebuah tim yang terdiri dari sekitar 30 orang peneliti lintas disiplin, pekerjaan vokasi, dan manajer operasional, yang sekitar 85 persennya itu lebih muda dari saya. Bahkan bisa dibilang, salah satu yang tertua di antara para peneliti saya, itu bedanya 10 tahun dari saya secara usia. Teman-teman, di Puskapa, kami bukan profesor, tapi kami memberi masukan untuk kebijakan. Tidak semua dari kami adalah peneliti senior, tapi secara bersama-sama kami memastikan pengetahuan yang kami hasilkan itu punya ketelitian ilmiah, mudah diakses, dan digunakan untuk melandasi tindakan. Pekerjaan kami juga mungkin tidak selalu dikutip dalam makalah-makalah akademis, tapi percayalah bahwa kami selalu meneliti, berpikir, dan menulis bersama para pembuat keputusan dan penyedia layanan di lapangan, membantu mereka menguji dan mengevaluasi solusi secara bersama-sama. Tentu saja, kami juga mempublikasikan riset kami di jurnal-jurnal bereputasi, supaya pengetahuan dari Indonesia itu jadi bagian dari percakapan global, tapi bukan untuk mengejar citation. Kami di sini untuk menentang tradisi senioritas akademik. Saya rasa saya bisa bilang ini juga yang menjadi misi sebagian besar kalau tidak semua teman-teman saya di almi. Rekan-rekan di Puskapa, penelitian buat kami tidak hanya sekedar respons terhadap keingin tahuan intelektual, tapi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari advokasi, dari melayani warga, dan melibatkan warga untuk memwujudkan agenda reformasi bersama. Apa itu buat kami Indonesia yang lebih inklusif? Sejak berdiri 13 tahun yang lalu, keyakinan kami masih sama. Bahkan kok semakin menguat ya, Kak Zulfa, bahwa kami yakin Indonesia akan lebih baik dan jadi lebih baik ketika pemerintahnya dan masyarakatnya itu bersama-sama ingin mengatasi sumber-sumber penderitaan sedini mungkin. Yaitu kemiskinan, ketimpangan, kekerasan, diskriminasi, serta berbagai krisis yang sudah ada depan mata kita. Iklim, lingkungan hidup, dan sosial ekonomi, termasuk contohnya pandemi COVID-19 ini. Secara bersama-sama dan bersungguh-sungguh, kami semua bekerja untuk mencegah agar anak-anak, keluarga, dan masyarakat yang berpinggirkan itu tidak menanggung beban dari kesulitan hidup tersebut. Rekan-rekan, buat saya, mungkin bisa saya tawarkan di sini, membina talenta nasional seperti tema kita hari ini adalah untuk dan dengan cara mendukung kerja siapapun, dimanapun yang tujuannya itu untuk memperkuat institusi masyarakat sipil dan layanan publik di Indonesia. Dan juga menjadikan pengetahuan yang dihasilkan dari kerja itu mempengaruhi praktik-praktik di tingkat lokal dan global. Dan rekan-rekan, semua itu harus dimulai dari memberikan kesempatan kepada mereka yang lebih muda, kepada generasi yang lebih muda, dan tidak hanya itu, tapi juga mengintegrasikan sistem mentoring terstruktur sebagai bagian dari kita juga menuntut kerja mereka berkualitas dan punya akuntabilitas. Semua itu, rekan-rekan, kita lakukan sambil terus-menerus mengenali, mengakui, dan mengatasi berbagai hambatan sistemik yang selama ini masih dihadapi sebagian besar orang di Indonesia, dan juga pada skala berbeda, sebetulnya kita hadapi dalam menciptakan kesempatan dan mentoring tadi. Bisa dilihat di sini, rekan-rekan sekalian, sebetulnya ini adalah peta hambatan sistemik yang saya sintesis dari berbagai riset kami, dan sebagian dari kita, terutama kelompok rentan, masih menghadapi berbagai bentuk eksklusi, mulai dari sosial sampai moral. Apakah ini ada, Santi, di dunia akademik? Oh, ada. Dan itu kita bisa bahas sama-sama. Jadi, rekan-rekan selama akses pada informasi dan pendidikan belum setara, orang akan datang ke pintu kita dengan kapasitas yang beragam. Ini adalah pilihan buat kita, kita mau mengajak berkolaborasi orang yang sudah jelas pintar, atau orang yang mau belajar. Jadi buat saya, lebih penting untuk menciptakan ekosistem yang mendorong proses belajar terus-menerus. Tentunya, kita mengejar prestasi, tapi kita selalu sadar bahwa orang datang dari beragam konteks, dan selalu ada privilege dan bias yang kita bawa dan mungkin kita punya. rekan-rekan orang itu sering keliru mengira bahwa kerja ilmiah atau kerja scientific itu kerja yang bebas dari kesalahan. Atau jika Anda adalah seorang peneliti, atau kamu knowledge worker ya, pekerja pengetahuan ya, kalau gitu kamu harusnya tahu segalanya dong, dan nggak boleh bikin salah. Nah, di tengah berbagai ekspektasi yang mustahil dan keliru ini, buat rekan-rekan kita yang lebih muda, dan mungkin baru di tahap awal meneliti, menerbitkan dan menyebar luaskan hasil riset atau kerjanya, itu bisa jadi sangat memberatkan, dan membuat kita sangat tidak nyaman. Seringkali juga menghalangi para peneliti muda untuk membagikan hasil kerjanya. Padahal apa sih rekan-rekan paling banter, kita ini bisa tahu sedikit lebih banyak, atau sedikit lebih dulu karena usia, atau kita duluan sampai di situ. Jadi, selalu ingat bahwa dunia ini luas, manusia begitu kompleks, pasti akan ada selalu sesuatu yang tidak kita tahu. Oleh karena itu, menurut saya, kita semua perlu menyeimbangkan berbagai tekanan tersebut dengan proses mentoring yang selalu memberi umpan balik dan menyediakan ruang untuk perbaikan, untuk iterasi. Juga dengan sistem kelembagaan yang mendukung penelitian dan publikasi kolaboratif, memfasilitasi pengembangan kapasitas terus-menerus, dan membuka akses tim kita kepada pengalaman dan jaringan nasional dan internasional. Buat saya, yang penting bukan tidak pernah melakukan kesalahan, tapi bagaimana kita mengakuinya, we own it, kemudian kita mengatasinya, we mitigate it, dan bagaimana kita mencegahnya terulang di masa depan. Selalu ingin jadi orang yang lebih baik. Selalu ingin jadi peneliti yang lebih baik. Rekan-rekan, faktor sosial ekonomi juga masih sangat menentukan. Peluang seperti apa sih sebenarnya yang tersedia untuk kita? Tadi saya lihat banyak sekali pertanyaan, gimana saya bisa decide ya, gimana saya bisa dapat grant penelitian yang memungkinkan saya untuk bisa menerbitkan karya saya di jurnal bereputasi. Menurut saya, lagi-lagi pilihannya ada pada kita, dan semua pilihan punya konsumensi. Jadi, kita harus berinvestasi lebih banyak pada dukungan logistik dan teknologi, agar kita bisa kerja dengan orang-orang dari berbagai daerah di Indonesia. Kalau kita mau kerja kita inklusif, kalau kita mau pengetahuan yang kita bangun, inklusif. Juga untuk memastikan bahwa kita memberi imbalan yang pantas atas kerja ini, atas kerja penelitian, atas kerja advokasi secara kompetitif. Rekan-rekan, kerja ini adalah kerja profesional, bukan penghambaan terhadap pandilan idealis. Jadi, kalau kita mungkin membandingkan kompensasi di Indonesia dengan di luar Indonesia, mungkin di Indonesia masih banyak tantangannya, kita kerja bareng untuk mendobrak itu. Karena, ini bukan hubungan romantik, ini adalah kerja profesional. Berikutnya, hambatan birokrasi juga menciptakan berbagai tantangan, dan banyak diantaranya sebenarnya di luar kendali kita. Soal kenaikan pangkat, soal jabatan fungsional, jabatan struktural, itu banyaknya di luar kendali kita. Jadi, kita perlu dalam lembaga-lembaga kita, menanamkan sistem pengembangan kompetensi di dalam struktur mentoring kita. Sambil menunggu dan bekerja agar birokrasi berubah, dan lebih banyak peneliti mendapatkan kualifikasi formal, kita terus melatih mereka untuk berpikir dan bertindak selayaknya peneliti utama. So, everyone is a PI in training. Semua orang adalah calon-calon PI masa depan. Karena pada akhirnya, buat saya kompetensi lebih penting daripada kualifikasi. Selanjutnya, jika kita ingin bekerja dengan orang-orang dengan abilitas dan identitas yang berbeda, kita perlu berbuat lebih banyak lagi. Selain kita perlu menyiapkan infrastruktur yang khusus, kita harus mendukung mereka dengan kindness, dengan kewelas asihan yang menurut saya sudah waktunya welas asi itu dilembagakan. Teman-teman, kerja di bidang sains itu bisa jadi tidak ramah untuk mereka yang memikul tanggung jawab pengasuhan. Anak-anaknya, orang tuanya yang sudah lansia, atau anggota keluarga yang berkebutuhan khusus. Jadi kalau kita lihat, kenapa di daftar Pak Satrio tadi mungkin lebih banyak nama laki-laki, ini waktunya buat kita berefleksi. apakah bidang kerja kita ini memberi kesempatan yang setara untuk orang-orang yang sampai hari ini masih harus memikul perang ganda berbasis identitas mereka. Dan terakhir, kita, masyarakat kita ini, teman-teman, masih bisa membenci dan memburu orang yang terlihat, berdoa, berpenampilan, atau mencintai secara berbeda. Orang-orang yang identitasnya di persekusi ini dapat jadi bagian dari tim kita, atau apa yang terjadi pada orang-orang ini dapat mempengaruhi tim kita. Maka, kita perlu menciptakan sistem di mana semua orang itu dapat rehat, merundingkan cara kerja serta luaran dari tugas mereka, dan dampaknya tidak menciptakan ketidakadilan bagi orang lain. Dan yang paling penting, mungkin sama pentingnya, tapi harus terus-menerus saya tekankan dalam semua forum yang memberi saya kesempatan seperti ini, sains tidak hanya harus jadi bagian dari solusi untuk mengakhiri penyisihan, penyiksaan, dan persekusi, tapi lembaga kita sendiri harus menginternalisasi nilai-nilai itu, nilai-nilai hak asasi manusia, toleransi, dan inklusi sosial dalam perilaku kita, kode etik kita, dan cara kerja kita. Rekan-rekan membina talenta nasional rasanya harus dilakukan dengan cara menemukan mereka saat mereka masih muda, mengantarkan mereka ke depan pintu kesempatan, dan memilih bagaimana kita menyiapkan sistem untuk merespons perpaduan antara kapasitas mereka yang beragam, dan identitas mereka yang juga beragam. Teman-teman merekrut generasi muda itu pasti punya efek samping, mungkin kita bisa berbagi juga soal itu. Tapi ini yang saya amati dari tim saya. Kebanyakan mereka yang lebih muda dari kita, itu inpatient, tidak sabaran, karena mereka berpikir dan bergerak lebih cepat dari kebanyakan dari kita. Mereka begitu bersemangat untuk segera menerapkan apa yang sudah mereka pelajari, guna mengatasi masalah dunia. Memahami dinamika ini seharusnya tidak menghalangi kita dari melakukannya, tapi melengkapi kita dengan cara-cara untuk mengatasinya dengan lebih baik. Tahun muda memang berotak lebih encer, jadi apa peran kita? Peran kita mungkin mengajari mereka untuk berdaya tahan dan punya kegesitan berpikir. Mereka sangat termotivasi untuk bertindak, jadi mungkin kita bisa menunjukkan ke mereka bagaimana caranya mengkalkulasi resiko, memutuskan, dan mempertanggungjawabkan tindakan kita. Mereka punya teknik dan metodologi yang lebih mutahir, kita bisa memperkuat kecanggihan itu dengan pertimbangan etika dan ekonomi politik. Bukankah kita semua berdiri di atas bahu para raksasa, rekan-rekan, dan raksasa itu tidak hanya ilmuwan, tidak hanya mentor, atau karya yang terbit sebelum kita, tapi juga orang-orang dan suara yang mengizinkan kita masuk dalam hidup mereka, merelakan waktu dan keberadaan mereka, serta membagi kisahnya pada kita. Rekan-rekan, di antara raksasa itu juga ada token. Jadi untuk teman-teman saya di sini atau di luar sana yang pernah merasa bahwa Anda terlihat berbeda di antara rekan-rekan sejawat Anda, ingatlah selalu bahwa identitas kita mungkin pernah atau masih membuat kita jadi token. Tidak apa-apa. Tapi kita di sini hari ini, karena kapasitas kita membuktikan bahwa kita pantas ada di sini. Gitu ya, Kak Zurufa ya. Dan dalam dua hari ke depan, kita semua akan saling bertukar ilmu nih dalam berbagai topik. Yang saya lihat dari agenda, sebetulnya kalau digabungkan, semua sesi ini adalah bumbu-bumbu untuk mempertahankan relevansi dan sumber daya kita. Maka sesuai dengan tema kita tahun ini, ingatlah bahwa kita mempertahankan relevansi dan sumber daya itu bukan untuk personal accolade, bukan untuk kejayaan diri kita sendiri atau pribadi. Karena selalu ingat rekan-rekan, awards, grants, penghargaan, dan hibah itu sering hanya diberikan pada satu nama, satu orang, satu PI, tapi selalu, selalu merupakan hasil dari upaya kolektif. Jangan pernah lupa itu. Maka, menurut saya, kita semua di sini sedang membangun keberlanjutan agar yang namanya talenta nasional itu punya kendaraan yang bisa mereka pakai. Karena buat saya penting sekali, teman-teman, karena suatu waktu dulu, di suatu tempat, kapanpun, seseorang pernah kasih ke kita kendaraan itu, apapun bentuknya. Makanya kita ada di sini hari ini. Jadi, buat saya, menutup materi saya, Kak Zulfa, tujuan membina talenta nasional itu memang harus dibangun di atas para status quo yang membalas apa yang pernah mereka dapat ke depan dan memberi kesempatan itu untuk orang lain. Ini akan jadi pengingat untuk diri saya sendiri. Terima kasih, Kak Zulfa. Terima kasih sekali, Mbak Santi, atas speech-nya yang sangat powerful. Di sini saya membaca banyak sekali komentar positif dari rekan-rekan sekalian yang mendengarkan. Tadi peta hambatannya juga sangat menarik mengingatkan kita bahwa hambatan itu ternyata sangat berlapis. Ada yang sifatnya struktural, ada yang kultural. Dan dari peta tersebut tadi, yang sudah Mbak Santi paparkan, jadi terlihat apa yang ada, yang sudah ada, dan apa yang belum ada, atau yang tidak ada sekarang. Mentoring misalnya. Selama ini mentoring mungkin ada di sistem birokrasi, tapi itu sebatas macam checklist, kalau mau mengajukan PAK dan lain sebagainya. Tapi di lapangan itu nggak jalan. Dan ini sebenarnya disampaikan oleh pertanyaan dari Mbak Dharma Kelana, kalau saya mensintesa dari komentarnya di sini, di Indonesia itu banyak orang pintar, tapi maunya pintar sendiri. Ada semacam ego sektoral, ada academic silos, yang memisah-misahkan kita, dan nggak ada mentoring di situ. Mungkin selama ini ada yang melakukan mentoring, dengan baik, tapi tidak melembaga. Nah, mungkin pertanyaannya, bagaimana caranya menginstitusionalisasi mentoring yang dari praktek baik itu ya, supaya dampaknya bisa lebih luas? Mbak Santi. Oke. Ini pertama mungkin saya akan komentari, kenapa masih ada, kalau saya suka bercananya, sego-ektoral Mbak Sumpah. Jadi ego sektoral itu hampir selalu akan disebut di semua rapat baik di kalangan akademis, maupun kayaknya di birokrasi ya. Jadi, kalau saya selalu mulai dengan ini, apa sih masalah di dunia hari ini, yang sudah sedemikian kompleksnya, bisa kita atasi hanya dengan satu pendekatan? Mungkin dari pertanyaan itu dulu, lalu kita sama-sama kupas, kalau gitu kita perlu pendekatan apa saja, untuk bisa mengatasi apa yang menurut kita masalah yang perlu kita pecahkan itu. Jadi, buat saya, keegoan, ego keilmuan itu, kok sudah tidak lagi sesuai dengan zaman ya. Jadi, dan kita akan semakin diketawain sama yang muda-muda, kalau kita tidak bisa beradaptasi dengan itu. Jadi, dan selalu ingat, kalau buat saya, nah, susah gampangnya tuh gini, Kak Zulfaya, di dunia akademik, bekerja di dunia akademik, di label sebagai saintis, itu kamu memang harus punya kepercayaan diri. Kepercayaan diri itu kadang-kadang membuat kita kepleset, jadi arogan, dan merasa kita yang paling tahu, disiplin kita yang paling benar, dan itu memang harus terus-menerus diseimbangkan dengan kerendahan hati. Humility, confidence, itu harus selalu diseimbangkan dengan humility. Itu juga menurut saya, terus-menerus mengingatkan yang kita tahu hari ini, pasti beda sama yang kita tahu kemarin, sama yang kita tahu besok. Jadi, setiap hari kita pasti belajar sesuatu yang baru dari orang yang bekerja bareng kita. Nah, bicara soal itu, buat saya mentoring itu memang pertama, harus dibuat secara sengaja, jadi tidak mesti punya kurikulum yang rigid, tetapi kalau bisa, memang dia menjadi bagian dari apa yang ditugaskan kepada orang-orang tertentu di lembaga kita. Contohnya misalnya di lembaga saya, itu setiap kita merekrut peneliti baru, setiap kita merekrut tenaga administrasi baru, dia akan dipadankan dengan seorang mentor, yang bisa jadi berputar, berganti-ganti, tetapi mentoring adalah sesuatu bagian dari paket benefit yang kita tawarkan untuk orang-orang yang kerja di lembaga saya. Dan oleh karena itu, maka selalu ada proses untuk check-in, untuk refleksi bareng, untuk lihat apa yang masih perlu ditingkatkan, bahkan mentornya itu selalu belajar dari mentinya. Jadi menurut saya, emang harus dibuat secara sengaja, make it intentional, otherwise it will be kesundur-sundur terus sama yang lain. Ya betul, ada agenda lain gitu ya, yang bisa nyundul mentoring itu. Sama-sama kayak publikasi, apa itu bukan sesuatu yang selalu tersundul di agenda kita? Karena kita memilih untuk bekerja tidak hanya untuk meneliti, tapi membuat penelitian kita bermanfaat untuk satu yang lain. Jadi menulis itu akan selalu tersundul. Kalau kamu pengen dapat citasi yang banyak, you have to make the time to do it. Making it intentional, making it deliberate. Ya, oke. Terima kasih, Mbak. Ini ada pertanyaan dari kaum muda nih, Alia Ratna Dewi dari Bandung. Saya fresh graduate, ingin S2. Belum bisa apa-apa rasanya, tapi saya ingin belajar. Pertanyaannya adalah, apa yang perlu disiapkan untuk peneliti baru? Supaya tidak sebatas menyandang gelar, tapi juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Ini merangkuh pertanyaannya, Mbak. Kelihatan. Oke, baik-baik. Jadi saya selalu gini, maaf tadi Mbak, namanya Kak Alia. Kak Alia, kalau buat saya, saya tuh, jadi metodologi penelitian itu membantu saya, mengatur hidup saya. Jadi jawaban saya mungkin agak juga sedikit merefleksikan pendekatan metodologi penelitiannya. Selalu kembalikan semua pada tujuan kita, dan kita ingin memecahkan persoalan apa dari yang kita ingin lakukan itu. Jadi kembalikan ke tujuannya, kita sekolah buat apa. Kalau saya, ini sama sekali tidak bermaksud untuk mengubah niat Kak Alia, tapi kalau buat saya, sekolah lagi, itu sebaiknya tidak kita posisikan sebagai kesempatan belajar lagi. Karena di dalam konteks Indonesia, dengan akses pada perguruan tinggi yang sedemikian masih sangat sempit, lulus S1 itu sudah sebuah privilege. Untuk melanjutkan ke tahap berikutnya, jangan jadikan itu alasan untuk memuaskan memuaskan keingin tahuan intelektual kita atau karena kita ingin belajar lagi. Tapi kaitkan dia dengan tujuan besar kamu, kamu mau apa setelah lulus? Jadi itu. Kalau merasa belum bisa apa-apa, saya tidak percaya itu Kak Alia. Karena Kak Alia ada di sini hari ini, saya nggak percaya itu. Tapi juga menurut saya, ada idiom yang salah, mengatakan bahwa lulusan S1 Indonesia itu siap pakai. Saya kok kurang setuju ya? Karena buat saya, lulusan S1 itu Kak Alia, jadi Kak Alia dan teman-teman Kak Alia, itu siap memakai. Yang kita pelajari di bangku S1, itu adalah cara kita berpikir sistematik, menggunakan logika ilmiah, kalau bisa menginternalisasi watak ilmiah, jadi selalu punya rasa ingin tahu, tapi juga punya welas asih, bisa mengukur kapasitas diri sendiri, dan lain sebagainya. dan itu ketika Anda lulus, itu Anda siap memakai berbagai tools itu, yang kita dapat di bangku S1, untuk digunakan, melakukan sesuatu. Dan satu lagi, lulusan S1 itu siap relearning and unlearning, jadi siap belajar lagi, menurut saya itu, jadi bukan siap pakai. Mungkin itu kali ya Kak Alia, nanti bisa disambung kalau ada pertanyaan. Learning, kuncinya itu ya. Pertanyaan terakhir, dari Ari Navril, Proteksi Tanaman Universitas Sriwijaya, Mbak Ari ini sepakat dengan pendapat Mbak Santi, bahwa ekosistem penelitian di Indonesia masih belum utuh, dan terutama yang menyangkut identity, integrity, dan ethics. Nah ini kan Mbak Sati juga lagi kemarin garap ethics divisif UI ya Mbak, yang mungkin bisa sharing. Pertanyaannya di sini, semua peneliti harus berpegang teguh pada etika, karena etika menyangkut honesty and trust. Etika peneliti menjadi pertaruhan nama pengen peneliti dan lembaga. How can you deal with this? Mungkin berkaitannya dengan ketidakadaannya, atau masih sedikit gitu ya, etika di sosum. Ini juga menarik ya, Kak Zulfa, tapi memang kan secara tradisi, sorry, secara sejarah, tradisi etika itu kan memang berkembang, tumbuh dan berkembang di ranah kesehatannya. Dan itu kita tahu persis kenapa. Tapi menurut saya, selama kita mengambil data dari manusia lain, di situ kita harusnya diikat dengan etika. Jadi, buat saya tuh, saya melihatnya gini, jadi jangan sampai kita melihat soal etika penelitian ini sebatas mekanik sebagai cara kita bisa menerbitkan atau mempublikasikan riset kita di jurnal Q1. Karena mereka akan meminta itu. Kamu lulus uji etik atau enggak? Jadi, jangan dilihat hanya sebagai untuk oh, tiktik, gitu ya, checklist yang udah dilakukan. Tapi sebetulnya buat saya, setidak-tidaknya, dan saya yakin untuk Kak Ari yang nanya, kayaknya kita punya pendapat yang sama, bahwa riset itu berkembang dari, bukan hanya dari ilmuwan sebelum kita, tapi dari responden dan informan kita. Dari orang-orang yang bersedia membagi waktunya dan kisah hidupnya dengan kita. karena itu, dan kalau untuk orang-orang seperti saya, seperti Kak Zulfa, yang kebanyakan risetnya adalah tentang kelompok rentan, sudah sangat waktunya dan sangat penting untuk memastikan bahwa apa yang kita lakukan itu tidak hanya tepat secara metodologis, tapi patut secara etika. Jadi kita tidak melanggar etika, dan itu tidak sebatas inform konsen, karena sebetulnya apa sih inform konsen itu, itu bisa kita kupas dua hari, gitu. Lalu tidak hanya sekedar memastikan bahwa mereka mungkin mendapat kompensasi, atau tidak mendapat kompensasi, karena mungkin akan mempengaruhi data kita. Jadi tidak hanya itu, tapi adalah proses berpikir dan berefleksi terus-menerus untuk melihat kalau saya punya tujuan penelitian ini, dan saya punya pertanyaan ini, dan saya ingin menjawab pertanyaan saya dengan cara ini, cara ini itu bisa menimbulkan risiko apa saja ya buat responden saya, buat peneliti di tim saya, dan buat para penghubung dalam kegiatan penelitian itu. Karena kita suka paket fixer, ada orang yang jadi fasilitator, dan lain sebagainya. Teman-teman, saya belajar dari pengalaman, saya biasanya menyiapkan peneliti-peneliti saya dengan training dua minggu untuk misalnya sebuah survei tentang kekerasan. Tapi saya pernah lupa bahwa mungkin ada trauma yang dipicu lewat berinteraksi dengan isu itu justru ke peneliti saya. Dan saya lupa menyiapkan peneliti saya. Saya hanya menyiapkan mekanisme respons untuk responden saya kalau mereka terpicu oleh topik tersebut. Jadi, tidak hanya untuk responden kita, tapi untuk orang di tim kita, untuk semua orang yang membantu proses penelitian kita. Jadi, etik itu sebenarnya tidak hanya melindungi responden, tapi juga tim kita ya, Mbak? Iya, dan bahkan lingkungan di tempat kita melakukan penelitian ya. Dan ini untuk teman-teman yang meneliti isu-isu lingkungan hidup sudah amat sangat familiar dengan etik dari dimensi itu. Ya, baik. Terima kasih sekali atas keynote speech yang sangat powerful dan diskusi yang sangat vibrant. Mbak Santi, luar biasa. Kino terakhir ini ternyata mendapatkan pertanyaan yang paling banyak menurut saya. Jadi, ini terbukti ya bahwa keynote speaker tiga kita bukan token. Dan mewakili Panitia FCKD, kami ingin menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada Dr. Santi Kusumaningrum yang telah berbagi dengan kita mengenai pengelolaan talenta nasional untuk Indonesia yang lebih inklusif. Dan sebagai ucapan terima kasih, kami akan menampilkan sertifikat terima kasih sebagai keynote speaker berikut Mbak Santi. Terima kasih sekali dan rekan-rekan juga sekalian terima kasih sudah berpartisipasi pada diskusi kita kali ini. Waktu kami kembalikan pada Master of Ceremony. Foto dulu sebentar. Lupa, lupa, lupa. Foto sebentar ya. Oke, satu, dua. Baik, saya akan memulai sesi fotonya dua kali. Oke, siap. Tiga, dua, Sampai jumpa. Sampai jumpa.